Dilansir melalui antara.com, Rafflesia Arnold GRBR atau lebih dikenal dengan sebutan bunga raksaksa ini pertama kalinya mekar di luar habitatnya. Tumbuhan endemik Sumatera ini mekar di Kebun Raya Bogor. Periset dan kurator koleksi Rafflesia di Kebun Raya Bogor, Sofi Mursidawati mengatakan, bunga terbesar di dunia ini tumbuh setelah dilakukan upaya konservasi di luar habitatnya sejak 16 tahun lalu. Namun, upaya konservasi Rafflesia Arnold GRBR di luar habitatnya secara eks itu sejak tahun 1818 belum membuahkan hasil. Ia menerangkan, tahun 2006 dirinya melakukan upaya menumbuhkan biji Rafflesia Arnold GRBR asal Bengkulu, yaitu koleksi jenis-jenis tumbuhan pemanjat. Termasuk di dalamnya terdapat 7 spesies tetrastigma yang merupakan inang Rafflesia. Pada awal September 2022, Rafflesia Arnold GRBR muncul beberapa kenop bakal bunga dan salah satunya mulai mekar 2 hari lalu dan mekar sempurna hari ini. Menurut pemaparan Sofi, pada Rabu 14 September 2022, bunga yang ditetapkan sebagai puspa langka nasional ini memiliki diameter 60 cm dan 5 kelopak. Pada setiap bagian kelopaknya, ditemui bercak kecil dan bercak besar berwarna putih serta oranye muda. Sofi menambahkan, meskipun diameternya tidak lebih 60 cm, namun jenis ini sudah dapat dipastikan adalah Rafflesia Arnold GRBR. Diketahui, Rafflesia Arnold GRBR salah satu tumbuhan yang dilindungi oleh pemerintah dari kepunahan. Tumbuhan parasir obligat ini merupakan endemik Sumatera dan hanya terdapat 33 spesies di dunia. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.